Tujuan dari tema tersebut adalah agar kita tidak perlu ragu, khawatir, cemas, atau takut dalam menjalani kehidupan ini. Karena dengan iman dalam Tuhan, kita akan melihat kuasa serta penyertaan Tuhan. Tindaknya kita dapat menyerahkan diri secara penuh kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara untuk menatap hari esok yang lebih baik. Bapak Immanuel akan membawakannya dengan lebih jelas lagi nanti. Untuk lagu pembukaan, mari kita bersama-sama menyanyikan Maskut 23, Tuhan adalah Gembala Tuhan. Tuhan adalah Gembalaku Takkan kekurangan aku Dia membaringkan aku Di padang yang merumput hijau Dia membimbingku ke air yang tenang Dia menyerahkan jiwaku Dia membimbingku kejaran yang memboleh kata namanya Sekalipun aku berjalan Sekalipun aku berjalan Dalam lembang kegelaman Aku tidak tahu bahaya Tuhan adalah Gembala Tuhan Sebab engkau bersertaku Tuhan adalah Gembala Tuhan Saya tidak tahu Dan menyerahkan diri secara penuh kepada Tuhan Dia menuntut kejarak yang lembut Oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kegelapan Dan aku pun akan dia datang Rumah Tuhan Masa Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa Bapak yang di syurga Terima kasih atas semua berkat Yang masih kami rasakan sampai saat ini Kami sangat memerlukan roh kudusmu Untuk turun di tengah-tengah bersebutuhan ini Sehingga dapat berlangsung dari awal sampai akhir Tanpa kendala apapun Mampukan kami untuk menjadi pribadi Yang semakin berkenan dihadapannya Berkati juga Bapak Pendeta Immanuel Yang akan membawakan firman Tuhan Kami menyerahkan semua doa ini Kedalam tanganmu Amin Untuk ayat pembukaan Mari kita baca dari Matthew 5 Ayat 16 Demikian hendaknya terangmu Bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perkuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di syurga Bentar lagi kita akan melihatkan firman Tuhan Mari kita persiapkan diri kita Dengan bersama-sama menyanyikan Dari NKB 116 Baik 1 dan 5 Siapa yang berpegang Siapa yang berpegang Pada sahabat Tuhan Dan setiap mematuhinya Hidupnya mulia Dalam cahaya bakal Bersebutuh dengan Tuhannya Percayalah Dan berkesatannya Hidupnya mulia Hidupmu dalam Yesus Sungguh bapaknya Oh betapa senang Hidup dalam terang Berserta Tuhan Tuhan di jalannya Jika mau mendengar Serta patu benar Dan tetap berpegang padanya Percayalah Percayalah Dan berkesatannya Hidupmu dalam Yesus Sungguh bapaknya Silahkan Pak Immanuel Untuk membawakan firman Baik Bapak Ibu Sustra mari kita Satu di dalam doa Tuhan ala Bapak yang bertata Di dalam surga Kami bersyukur Kalau pada kesempatan ini Kau boleh mengumpulkan kami Sekalipun kami di tempat yang berbeda Namun kami boleh disatukan Dalam persekutuan yang sama Kami akan membuka Merenungkan firman Tuhan Dalam segala keterbatasan kami Kami memohon Ya Ruh Kudus Terangilah akal dan pikiran kami Sehingga kami boleh mengerti Kami boleh memahami Dalam perenungan yang sebentar Akan kami jalani Kami juga berdoa Ya Tuhan bagi hambamu Dalam segala keterbatasannya Urapilah dia Dan mampukanlah dia Supaya dia boleh berkata-kata Seturut dan sesuai Dengan kendak Tuhan saja Dengan bahasa yang sederhana Dan jelas untuk dimengerti Kami boleh Merenungkan firmanmu Berfirmanlah ya Tuhan Dan berkata-katalah Kami siap untuk mendengarkannya Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Baik saya boleh izin Share screen Bentar ya Bapak-Ibu Ini kok Sorry-sori Ini kok ada Masalah Oke Sudah Terlihat kah? Sudah terlihat belum Ibu? Belum Oh sorry Ya udah? Ya Oke Baik Kita akan merenungkan satu tema Melangkah dengan iman Bahan Alkitab yang diberikan kepada saya Diambil dari surat Roma Pasal 1 ayat 17 Yang demikian bunyinya Satu ayat saja Sebab di dalamnya Nyata kebenaran Allah Yang bertolak dari iman Dan memimpin kepada iman Seperti ada tertulis Orang benar akan hidup oleh iman Ini bahan perenungan kita Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah Yang bertolak dari iman Dan memimpin kepada iman Seperti ada tertulis Orang benar akan hidup oleh iman Apa itu iman? Kalau kita bicara soal iman Dalam surat Ibrani Pasal 11 ayat 1 Ada semacam definisi iman Dikatakan dalam surat Ibrani Iman adalah dasar Dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti Dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Sesuatu yang kita harapkan Berarti belum ketahuan Sesuatu yang kita harapkan Berarti belum nyata di depan kita Tetapi kita percaya Bahwa apa yang kita harapkan Itu dapat kita nikmati Iman juga adalah bukti Dari sesuatu yang tidak kita lihat Iman itu sama seperti misalnya Harumnya bunga mawar Kita tidak bisa Mendefinisikan Jadi kalau Bapak Ibu ditanya Bisa enggak ya Menjelaskan Seperti apa harumnya bunga mawar Kita enggak bisa mendeskripsikan Kita enggak bisa mendefinisikan Tetapi kita bisa menikmati harumnya Kita bisa merasakan aromanya Kita bisa menikmati wanginya Iman kurang lebih seperti itu Kita tidak bisa menjelaskan secara detail Secara konkret Kenapa saya percaya Kepada sesuatu yang saya harapkan Apa dasarnya saya percaya Kepada sesuatu yang saya harapkan Yang belum pernah saya ketahui Yang belum pernah saya lihat Yang belum pernah juga saya pahami seutuhnya Itulah iman Jadi iman adalah to trust Iman adalah to believe Iman itu melampaui Dan bukan sekedar percaya Saya percaya Bahwa setelah persekutuan doa ini Misalnya Saya akan ditraktir Sama Ibu Yanti Tapi kalau misalnya Ibu Yanti Nggak teraktir saya Ya enggak apa-apa juga Saya masih bisa tetap dalam keberadaan saya Itu Tetapi iman Lebih dari sekedar percaya Saya percaya besok matahari akan terbit Dari sebelah timur Tapi kalau besok matahari tidak terbit Dan kemudian ternyata Udara atau Langit Jakarta gelap Ya enggak apa-apa juga Tetapi iman lebih daripada itu Saya percaya bahwa bumi ini bulan Tetapi kalau pada sekali waktu Kemudian didapati berdasarkan pengetahuin Ternyata bumi itu enggak bulat Ya enggak apa-apa juga Saya masih bisa hidup di dalam Tetapi iman adalah sesuatu yang sangat eksistensial Iman adalah sesuatu yang sangat mempengaruhi diri kita Contohnya apa Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit Wah itu pengaruh buat kita Nah itu iman Jadi Nah ketika iman kemudian Ditempatkan Diterapkan dalam kehidupan Maka ini yang Surati Berani katakan Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Kalau kita diminta menjelaskan Kenapa saya percaya bahwa hidup di depan akan lebih baik Kenapa kau saya yakin bahwa Di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan ada ketenangan Kenapa kau saya yakin bahwa Tahun 2022 menjadi tahun yang lebih baik Kalau suruh mendiskripsikan, menjelaskan Dengan dasar-dasar apa Mungkin sulit Tetapi itu iman Kita percaya itu Nah lalu apa dan bagaimana Kalau kita melangkah Di dalam iman Sudah keluar Sudah keluar suara Iya Ini masuk ke suaranya nih Don't speaking Minta tolong Pohos dibantu saya Untuk mem-mute Suara lain Lalu pertanyaannya apa dan bagaimana Melangkah dalam iman Melangkah dalam iman adalah Ketika kita bisa terus melangkah Sekalipun ada banyak hal yang pantas Membuat kita cemas Melangkah di dalam iman adalah Terus maju sekalipun ada banyak hal yang membuat kita pantas untuk ragu Melangkah di dalam iman adalah tetap bersikap optimis Sekalipun ada banyak hal yang pantas membuat kita pesimis Jadi ini yang dimaksud dengan melangkah dengan iman Apa yang membuat kita cemas sekarang ini Orang masih in rame-rame bicara soal Omikron Itu yang membuat kita cemas Itu yang membuat kita khawatir Kita cemas dengan kehidupan kita sendiri Dengan kesehatan kita sendiri Dengan kehidupan dan kesehatan orang-orang yang dekat dengan kita Tetapi orang yang beriman adalah orang yang terus melangkah Terus bergerak Sekalipun ada kecemasan Orang yang beriman adalah orang yang mau terus maju Sekalipun ada banyak hal yang mungkin Pantas membuat kita ragu Pantas membuat kita sanksi Dan tetap optimis Oleh karena penulis surat Ibrani Bicara sangat jelas soal pengharapan Tetap optimis Sekalipun ada banyak hal Yang pantas membuat kita sebagai manusia Menjadi pesimis Jadi hidup dalam iman itu adalah hidup yang optimis Nah optimis itu seperti apa? Di sebelah kanan layar kita ada dua gelas Orang yang optimis itu Adalah orang yang bisa melihat setengah gelas yang isi Orang yang pesimis itu adalah orang yang perhatiannya kepada setengah gelas yang kosong Padahal isinya ya sama Cuma bagaimana cara pandang kita Bagaimana cara melihat kita Kita bisa menjadi orang yang optimis Ketika kita melihat ada banyak hal baik yang sekarang ini bisa kita kerjakan Pandemi COVID-19 tentu bukan sesuatu yang diharapkan Dan juga bukan sesuatu yang ingin panjang-panjang ada di negeri kita, di dunia kita Tetapi pandemi COVID-19 juga memberikan kepada banyak orang perubahan Jadi ada sebuah buku yang mengatakan bahwa pandemi COVID itu merestart Merestart ulang kehidupan Merestart ulang dunia ini Dan selalu bisa kita mendapatkan hal-hal baik dari dalamnya Di samping memang ada hal-hal yang tidak kita suka Yang jelek, yang buruk Tetapi ada bagian yang kita tetap bisa syukuri Karena pandemi COVID-19 maka kita bisa jadi familiar dengan dunia digital Jadi selama pandemi COVID-19 kami banyak di rumah Khususnya 6 bulan sampai 1 tahun pertama itu Kami banyak di rumah dan semua kerja dari rumah Justru karena itu maka kami punya waktu untuk ngopi bareng Sebelumnya nggak ada Jadi setelah sore hari jam 4 kami turun dari lantai 2 Lalu kemudian ngegilim kopi Lalu minum kopi sama-sama Sebelumnya nggak ada Menyukuri bagian itu Ada setengah gelas yang isi Di samping setengah gelas yang kosong Nah disitulah kita belajar untuk memaknai Setiap pengalaman yang Tuhan karuniakan Dan menjalaninya dengan penuh kesungguhan Semua bagian dari kehidupan yang Tuhan hadirkan Selalu bisa punya makna ketika kita mampu untuk memaknai Dan kalau kita mampu melihat setengah gelas yang isi Maka setiap pengalaman itu menjadi pengalaman-pengalaman yang berarti buat kita Menjadi pengalaman-pengalaman yang bermakna buat kita Bapak-Ibu dunia ini tidak pernah membeda-bedakan Alam ini buta Kalau kata penulis surat mengkotbah dikatakan inilah yang celaka dalam segala sesuatu Yang terjadi di bawah matahari Nasib semua orang sama Tidak ada yang imun dari virus COVID Tidak ada yang imun dari virus flu Tidak ada yang imun dari Omikron Betapapun berimannya kita Betapapun bersungguh-sungguhnya kita Dalam pengikutan kita Bukan hanya orang yang teledor itu lebih baik Lebih lagi Tetapi juga orang yang sangat berhati-hati Selalu bisa terkena Jadi tidak ada yang membeda-bedakan di dunia ini Bukan berarti kemudian virus itu bisa pilih-pilih Oh ini orang beriman Oh ini orang GKI Oh ini orang Gading Indah Lalu virusnya lewat Semua orang bisa mengalami Nah disitulah peran iman di dalam Jadi Bapak Ibu, saya, semua orang selalu bisa sakit Semua orang selalu bisa terdampak Semua orang selalu bisa menanggung akibat yang tidak baik Dari situasi dunia yang tidak sepenuhnya baik Yang membedakan adalah bagaimana cara menanggapinya Orang beriman menanggapi pergumulan dengan orang yang tidak beriman menanggapi pergumulan menjadi berbeda Orang yang beriman menanggapi pergumulan dengan keyakinan bahwa mereka, kita, saya, saudara tidak menjalannya sendiri Tetapi bersama-sama dengan Tuhan yang selalu dan siap membantu kita ketika kita berseru kepadanya Orang benar akan hidup oleh iman Begitu kata surat Roma tadi Orang benar akan hidup oleh iman Oleh karena itu, susrat Mari kita menjalani hidup dalam ketabahan dan bukan dalam kemarahan Kita menanggapi setiap pengalaman itu Kita menanggapi setiap peristiwa itu Kita menanggapi setiap hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita Kalau di dalamnya ada pergumulan, kalau di dalamnya ada persoalan dengan ketabahan dan bukan dengan kemarahan Dan mari kita belajar untuk memandang pergumulan bukan sebagai kemalangan Tetapi sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman Bukan sebagai hukuman juga dari Tuhan Tetapi sebagai sebuah pembentukan yang Tuhan kerjakan Demi untuk kita menjadi orang yang lebih pantas lagi Saya pernah mendapatkan kiriman video bagaimana anak-anak di China Diajar berlatih kungfu dengan sangat keras Kadang-kadang tampak tidak manusiawi Tetapi semua itu dijalani dengan ketabahan dan akhirnya mereka menjadi manusia-manusia yang tangguh Pribadi-pribadi yang kuat Begitu juga dengan pengalaman yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita Jangan dilihat sebagai pergumulan Bukan juga sebagai kemalangan Jangan memandang pergumulan sebagai kemalangan Jangan juga dilihat sebagai hukuman Tetapi sebagai sebuah kesempatan yang di dalamnya Tuhan sedang melakukan sebuah pembentukan Dan bersyukur atas semua kebaikan yang Tuhan karuniakan Dan tidak menjadi lupa diri di setiap pencapaian yang kita dapatkan Kita bersyukur kalau kita sampai di titik ini Itu karena penyertaan Tuhan Kadang-kadang kalau kita melihat ke belakang Oh luar biasa ya Ada begitu banyak hal yang membuat kita kagum Kok kita bisa melewatinya dengan baik Kok kita bisa melampauinya dengan indah Sampai kita di titik ini Orang benar akan hidup oleh iman Jadi jalanilah tiap bagian kehidupan yang Tuhan anugerahkan Lewat berbagai pengalaman yang Tuhan percayakan Sesaat mungkin kita sulit menerimanya Namun bukan tidak mungkin kita bersyukur sesudahnya Kenapa? Karena dia selalu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya Ketika kita mendapati mungkin kita protes Kita marah kepada Tuhan Kenapa ini harus terjadi? Kenapa saya harus mengalami? Kenapa? Tetapi kemudian kita jalani Dan akhirnya kita mengatakan terpujilah Tuhan Tuhan sungguh baik Untuk semua yang Tuhan anugerahkan Tuhan sungguh baik Untuk setiap pengalaman yang Tuhan percayakan Dan mari kita coba belajar melihat Rancangan besar Tuhan Dalam hidup kita Terkadang hidup yang kita jalani itu bagaikan puzzle Puzzle itu baru terlihat keindahannya Saat kita berhasil merangkainya menjadi gambar besar yang utuh Coba kalau gambar yang ada di layar Bapak Ibu ini Hanya diambil sebagian-sebagiannya Tidak menarik Tetapi ketika dilihat dalam gambar besar yang utuh Maka kita akan mengatakan Luar biasa ya Tuhan itu baik Kita seringkali mengeluh Hanya karena pengalaman pendek Yang menyusahkan Lalu kita melupakan Pengalaman panjang Yang mengembirakan yang Tuhan anugerahkan Kita mengeluh Hanya karena sakit 2-3 hari Padahal Tuhan karuniakan kesehatan Yang begitu luar biasa buat kita Kita mengeluh Hanya karena luka kecil Yang membuat kita berdarah Padahal Ada kehidupan utuh Yang Tuhan percayakan Untuk kita jalani Mari kita lihat gambar besar kehidupan kita Dan kita melihat Rangkaian itu Menjadi sesuatu yang indah Yang Tuhan kerjakan Dan kita kemudian mengatakan Terpujilah Tuhan Dengan semua kebaikannya Tuhan memberkati kehidupan kita Kita telah melewati hari kemarin Dengan anugerah Kita jalani hari ini Dengan iman Dan kita sambut Hari depan Dengan pengharapan Berjalan bersama dengan Tuhan Kita tidak pernah sendirian Karena Dia selalu menopang Menguatkan Dan mendampingi kehidupan kita Sekarang ini Dan selamanya Tuhan memberkati kita Terima kasih Bapak-Ibu Saya kembalikan Atau langsung doa Silahkan Balakan doa siapa? Baik Mari kita Satu di dalam doa Tuhan ala Bapak yang bertata Di dalam kerajaan surga Kami berterima kasih Untuk pimpinan Penyertaan Dan anugerah Tuhan Sepanjang hidup kami Sampai hari ini Terima kasih Untuk kebaikan Kebaikan Dan berkat-berkat Tuhan Yang Tuhan karuniakan Mampukan kami Untuk mengelolanya Dengan baik Ya Tuhan Sehingga kami Boleh dipenuhi Oleh rasa syukur Dalam kehidupan kami Bapak di surga Saat ini kami berdoa Bagi sosok Kami yang sakit Dan ada Dalam masa Pemulihan Kami berdoa Untuk Ibu Angel Kami berdoa Untuk Ibu Damayanti Kami berdoa Untuk Pendeta Emeritus Kami juga berdoa Ya Tuhan Untuk nama-nama Yang kami kenal Yang saat ini Kami sebutkan Dalam hati kami Nama yang saat ini Sedang ada Dalam pergumulan Karena sakitnya Atau karena Pergumulan-pergumulan Lainnya Tuhan menolong Tuhan memberkati Sehingga mereka Boleh melewati Pergumulan mereka Dengan baik Tuhan juga Menolong Dan memberkati Setiap kami Agar kami pun Boleh menghadirkan Diri kami Menjadi teman Bagi mereka Untuk menguatkan Menghiburkan Dan menopang mereka Kami berdoa Ya Tuhan Untuk pelaksanaan Seluruh kegiatan Persekutuan Dewasa GKI Gading Indah Tahun 2022 Yang masih harus Dilaksanakan secara online Kami bersyukur Untuk teknologi Yang Tuhan hadirkan Yang membuat kami Dapat terhubung Sekalipun kami Dari tempat yang Berbeda Tuhan Engkau terus Memberkati Biarlah Relasi diantara kami Boleh tetap Terjaga Interaksi diantara kami Juga boleh tetap Terpelihara Sehingga kami Sehingga kami boleh Terus ada dalam Persekutuan Yang Tuhan Karuniakan Kami juga berdoa Untuk pelayanan-pelayanan Yang gereja Lakukan Yang mungkin Masih dilakukan Dalam segala Keterbatasannya Tuhan yang memberkati Sehingga semuanya Boleh berjalan Dengan baik Dan gereja Boleh menjadi berkat Bagi banyak orang Tuhan juga Memberkati Anggota jemaat Yang tersebar Dimana-mana Dalam pemeliharaan Tuhan Mereka Tuhan Cukupkan Bapak di surga Kami juga berdoa Bagi negeri ini Bagi bangsa kami Bapak di surga Kami bersyukur Untuk semua Yang Tuhan kerjakan Upaya-upaya Pemulihan Kehidupan Bersama di negeri ini Dan juga Upaya-upaya Untuk menekan Mengurangi Dan bahkan Meniadakan Kasus Covid baru Bapak di surga Kau memberkati Pemerintahan kami Mereka yang Mengupayakan Segala yang baik Biarlah boleh Berjalan Sebagaimana yang Seharusnya Kami juga berdoa Ya Tuhan Untuk mutasi Virus Corona Yang mulai Merebak Dimana-mana Tuhan siapkan Para tenaga medis Para ahli Kesehatan Untuk dapat Mengantisipasi Dengan baik Bapak di surga Kami juga berdoa Untuk Proses Vaksinasi Tahap 2 Dengan Booster Yang bisa dilakukan Bagi seluruh Rakyat Indonesia Tuhan memberkati Pelaksanaannya Sehingga semuanya Boleh berjalan Dengan baik Dan Bangsa kami Menjadi semakin Terjaga Kesehatannya Kami juga berdoa Ya Tuhan Untuk situasi Sosial politik Menjelang tahun Politik 2024 Kehangatannya Mulai terasa Dari saat ini Tuhan memberkati Agar negeri ini Tetap aman Tetap terjaga Dengan baik Khususnya Dari mereka Yang berupaya Untuk mendiskreditkan Pemerintah Dengan Memakai isu Agama Bapak di surga Dewasakan masyarakat kami Untuk dapat Menanggapinya Dengan bijak Inilah doa kami Bapak kami Percayakan seluruh Kehidupan kami Sepenuhnya Dalam tangan Kasih karunia Tuhan Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih Bapak Emanuel Atas dirumannya Sekarang kita masuk Dalam persembahan Silahkan Ibu istri Bapak Ibu yang Diberkati Tuhan Mari kita bersama-sama Memuliakan Tuhan Melalui persembahan Yang akan kita Kumpulkan bersama-sama Ada pun Nas dari persembahan Diambil dari kitab Kolose Fasal 3 Ayat 17 Dan segala sesuatu Yang kamu lakukan Dengan perkataan Atau perbuatan Lakukanlah semuanya itu Dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur Diberkati Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Persembahan bisa dikumpulkan Di dalam amplop Nanti kita serahkan Di saat kita sudah Mengadakan ibadah di gereja Dan bisa ditransfer Ke rekening BCA Nomor 0948 488 488 488 GKI Jabar GKI Gading Indah Dan yang terakhir Bisa melalui Juris Bapak Ibu Mari kita bersama-sama Akan mendengarkan Ujian persembahan Laku Aku melangkah Ke rumah Tuhan Oleh solidio Glurian Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan pada kesempatan ini, Tuhan kami boleh mengembalikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan atas kami semuanya. Terima kasih. 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 Terima kasih Terima kasih Semua tetap sehat Buksu Eh ya buksu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semua halaman ya Ya satu Dua Satu halaman lagi Banyak yang masih tutup Tapi ya sudah lah Ya tutup lagi perawatan wajah itu Ya udah di nomor satu lagi Oke Terima kasih Pak